Terima kasih. Saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan bertentu bersama KPK sedang melakukan pendalaman lebih lanjut atas harta yang dilakukan di LHKPN, dugaan kepemilikan harta yang belum dilaporkan. Rafael Aluntrisambodo harus melepaskan karir dan segala bentuk tunjangan jabatannya sebagai kabak umum Kanwil Dirjen Pajak Jakarta Selatan II. Pejabat Eselon III ini kini menghadapi dua pemeriksaan, yakni pemeriksaan di internal Ijen Kementerian Keuangan dan pemeriksaan di KPK untuk menjelaskan asal-muasal kepemilikan harta dan barang mewah miliknya yang tak tercantum di LHKPN. Mobil Rubicon, Land Cruiser, motor Harley Davidson, motor Yamaha, motor BMW putih diakui oleh saudara RAT sebagai bukan milik dia, namun merupakan milik pihak lain. Rubicon diakui sebagai milik kakaknya, sementara yang lainnya ada yang diakui sebagai milik dari anak menantinya. Bisa ditanyakan kepada KPK. Bapak-bapak, empat perusahaan selain yang di Milahasai itu, tanda-tanda, tanda-tanda. Banyak serban anak-bapak ternyata, anak-bapak suka berantem dari dulu, Pak. Itu dari Twitter sudah banyak, Pak. Saya sudah sampaikan itu, sudah ya. Permisi saya sudah lelah dari pagi sampai ini. Tolong, kasihan saya ya. Saya sudah lelah. Sorotan publik pada perilaku head-on keluarga Rafael pun berimbas ke para pejabat lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan. Usai pembubaran klub Moge pegawai di Jen Pajak, kini giliran Kepala Beacuke Yogyakarta, Eko Darmanto, yang dibebas tugaskan dari jabatannya. Pencopotan Eko ini adalah imbas dari viralnya unggahan Eko di Medsos yang memamerkan mobil mewah, motor gede, hingga pesawat Cessna. Saya telah menginstruksikan kepada tim Inspektorat General Kementerian Keuangan bersama Direktorat General Bia dan Cukai untuk menindaklanjuti dengan investigasi dan penelitian lebih lanjut atas perilaku, kecocokan harta, dan utang dalam LHKPN dicocokkan termasuk dengan laporan SPT pajaknya serta mendalami penelanggaran etika dan disiplin saudara E.D. Kepada Dirjen Bia Cukai untuk melakukan pembebas tugasan pencopotan dari jabatan. Pencopotan jabatan hingga penelusuran asal harta para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan ini adalah efek domino dari kasus penganiayaan yang dilakukan anak Rafael, Mario, dan Disatrio terhadap David Latumahina. Saya saat ini tetap mendoakan Anana David supaya Anana David agar segera sembuh pulih kembali seperti setiap Allah dan saya juga sekali lagi menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga Bapak Jonathan kepada keluarga besar PBNU dan keluarga besar Bansur G.P. Ansur Bansur Gaya hidup yang hedon dan gemar memamerkan kekayaan semakin membuat geram publik Menteri Sri Mulyani pun mengimbau para pegawai tak terkecuali anggota keluarganya agar lebih sensitif dengan tidak memamerkan kekayaan di media sosial Jadi kalau Anda mau memamerkan apapun di media sosial Anda tahu bahwa Anda tidak sebagai individu Anda adalah wakil dari Kementerian KON Meskipun itu harta Anda pribadi Anda dapat dari kerja keras tapi Anda tahu bahwa persepsi publik terhadap pendaharan negara seperti kita itu sensitif Dan saya bisa merasakan kekecewaan Anda Oleh karena itu saya selalu menghampaikan kalau ada suatu masalah yang tidak membuat mati pasti membuat kita kuat Sudah bersama saya Menteri Keuangan Republik Indonesia Dr. Sri Mulyani Indrawati Ibu Ani terima kasih Saya tahu kesibukan Ibu padat sekali tapi tetap menyempatkan waktu untuk di Rosi Terima kasih Ibu Ani Bu Ani apa kabar? Ya baik Banyak yang harus dikerjakan Saya beberapa kali lihat Bu Ani Agak beda sih antara super exhausted kelelahan yang luar biasa tapi saya tahu ada Ibu menahan kesedihan juga Sebetulnya kalau kita lihat suasana sekarang ini ya Saya benar-benar bisa memahami Di satu sisi ya masyarakat sangat kecewa dan pasti marah Karena itu adalah suatu ekspresi dan sekaligus harapan ya dari masyarakat terhadap sebuah institusi yang selama ini sudah kita coba untuk terus perbaiki dan juga memang memiliki banyak sekali apa yang disebut prestasi capean kita baru selesai tiga tahun pandemi dan ini adalah sebuah situasi yang tidak mudah waktu kita memasuki pandemi dimana banyak jajaran kementerian keuangan yang tetap harus bekerja karena kita paham bahwa peranan dari keuangan negara tidak bisa absen bahkan justru makin penting dan oleh karena itu lebih dari 130 orang meninggal selama pandemi teman-teman yang dipajak biaya cukai yang harus tetap melakukan tugasnya kita mendesain policy jadi ini suatu proses yang luar biasa intense secara keseluruhan cukup baik ya hasil yang diperoleh bahkan kalau kita lihat dan dibandingkan dengan banyak negara relatif Indonesia bagus ekonominya bagus mulai pulih APBNnya bagus dan kementerian keuangan dalam hal ini di dalam berbagai lini di dalam berbagai forum kita mendapatkan pengakuan adanya suatu reformasi jadi kejadian ini ya sebetulnya untuk saya pribadi selalu diingatkan untuk memiliki humility kerendahan hati sebagai manusia sebagai pejabat kita sering tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita maka yang perlu dan harus kita lakukan meyakinkan bahwa kita melakukan yang terbaik kadang-kadang yang terbaik pun tidak selalu cukup untuk bisa menahan sebuah musibah Bu Ani saya tahu langsung konferensi pers dari India dan disitu salah satu keputusan seorang Sri Mulyani adalah mencopot RAT Bu Ani apakah ini bagaimana menjelaskan keputusan ini banyak orang banyak pimpinan itu akan mengatakan mari kita tempatkan Azaz Praduga tak bersalah mengapa keputusan ini Bu Ani rasa penting untuk diambil mencopot RAT sebetulnya kalau sebagai pimpinan di dalam kita membuat keputusan apalagi ini adalah memimpin sebuah kementerian memang landasan utama untuk menjalankan seluruh keputusan adalah aturan-aturan karena kita memimpin sebuah lembaga negara kementerian 78 ribu jajaran di sini diikat dalam sebuah aturan mereka masuk menjadi pegawai kementerian keuangan entah pajak beacukes semuanya disumpah dan terikat dengan aturan kepegawaian ASN ini kan untuk menggambarkan bahwa kalau kita memimpin sebuah lembaga yang merupakan lembaga negara bukan selera pribadi bukan suka-suka sendiri ada aturan yang mengikat kita namun dalam kejadian ini sebetulnya sebelum saya berangkat ke India persis malam sebelum saya berangkat ke India saya mendapatkan berita bahwa terjadi itu tadi apa eksiden penganiayaan atau penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya saudara RAT saya sudah sampaikan saya diberitahu bahwa ini sangat ramai di media sosial dan berpotensi akan menimbulkan suatu reaksi yang sangat negatif itu waktu itu belum terjadi peredaran dari film di mana atau kejadian yang kemudian ditangkap melalui media handphone sebagai pimpinan kementerian keuangan kita langsung tahu bahwa ini akan menimbulkan suatu reaksi dan respons yang luar biasa negatif maka sebelum saya bahkan berangkat ke India malam itu juga saya menyampaikan di media sosial satu kita menyampaikan mengecam terhadap kejadian penganiayaan yang tidak berperi kemanusiaan untuk alasan apapun tidak bisa dibenarkan itu lebih sebagai manusia ke manusia sebagai seorang ibu terhadap anak kalau saya lihat anaknya itu masih muda jadi ini adalah sebuah moral ground landasan moral buat saya untuk menyampaikan bahwa kejadian penganiayaan tidak bisa dibenarkan untuk alasan apapun apalagi ini terjadi untuk anak-anak yang kedua saya juga menyampaikan saya mengecam gaya hidup karena disitu yang muncul adalah bahwa yang bersangkutan si anak ini menggunakan sebuah kendaraan yang dianggap mewah dan kemudian muncullah asosiasi dengan siapa dia anaknya siapa dan orang tuanya bekerja di mana bahkan kalau orang tuanya bukan juga dari pegawai pajak pun menurut saya gaya hidup hedon atau bermewah-mewahan itu dari sisi kepantasan publik bahkan kalau dia bukan pejabat atau bukan pegawai kementerian keuangan menurut saya juga tidak pantas dilakukan saya tahu masyarakat mungkin kalau ini harta saya pribadi kenapa saya gak boleh tapi Anda tahu kalau Anda memamerkan itu Anda telah menyuguhkan kepada masyarakat di dalam sebuah suasana empati habis tiga tahun pandemi masyarakat banyak yang belum pulih rasanya kesadaran dan moralitas pribadi itu juga penting bahkan kalau dia bukan orang kementerian keuangan apalagi dia orang kementerian keuangan Direkturat Jenderal Pajak yang langsung saya mengetahui ada sensitivitas masyarakat siapapun mereka membayar pajak ini adalah suatu kewajiban yang sering dianggap tidak mudah tidak rela di Indonesia saat ini saya merasakan sesudah 77 tahun pun yang disebut pendidikan kewarganegaraan mengenai Indonesia negara merdeka yang memiliki cita-cita ingin membangun itu kita belum memiliki kesamaan atau pemahaman bahwa membangun dan mencapai cita-cita membutuhkan suatu sumber daya dan itu tidak muncul di dalam masyarakat kita secara luas apalagi ditambah dengan kejadian ini kami melakukan banyak sekali kemenku mengajar untuk menceritakan kepada masyarakat negara ini kalau ingin mencapai cita-cita kita perlu pajak termasuk dalam zoom itu jadi di dalam zoom yang saya lakukan di India sesudah saya menyampaikan pandangan itu banyak yang bereaksi karena masyarakat masih getir dan marah mereka mengatakan kenapa hanya mengecam kenapa tidak dilakukan langkah padahal ini baru kejadian tadi malam ini lebih kepada suatu moral value terhadap kejadian itu maka waktu saya di India walaupun saya penuh sekali jadwalnya dengan banyak sekali aktivitas bilateral saya memutuskan untuk pagi karena bedanya satu setengah jam dengan Indonesia kita melakukan rapat di tengah malam atau pagi hari dan memutuskan harus ada konferensi pers karena statement saya di media sosial tidak memadai tidak menunjukkan bahwa kementerian keuangan ini ada orangnya ada sampai di incas tidak mencerminkan suatu kesungguhan dan juga ekspresi yang menunjukkan bahwa kementerian keuangan itu bukan tembok bukanlah seorang jadi saya muncul dan saya putuskan untuk melakukannya sendiri juga meskipun wamen irjen sekjen semua hadir karena memang sistem yang harus bekerja sesudah itu ini lebih untuk menggariskan bahwa posisi kita pertama terhadap korban walaupun dia adalah suatu masalah pribadi posisi kita adalah sebagai peri kemanusiaan kita sangat menyesali terjadinya kejadian itu posisi kedua secara moralitas seorang pejabat kementerian keuangan Direkturat Jenderal Pajak maka dia harus dicopot dari jabatan untuk bisa membuktikan karena sekarang di dalam era media sosial orang membuat analisa sangat cepat hartanya sangat besar kita mengatakan praduga tidak bersalah tapi kita semuanya saya tanya kalau seseorang yang tadinya sekolah sama-sama di PKN stand lulus mulai karir sampai dia sekarang menjadi kepala bagian eselon 3 rasanya agak aneh kalau tiba-tiba hartanya meloncat setinggi itu kalaupun dapat warisan juga biasanya dibagi dengan semua keluarganya yang lain jadi banyak hal tanpa kita melawan paraduga tidak bersalah dan saya tahu dalam situasi seperti ini seluruh kementerian keuangan akan dianggap bersalah sampai kita proven kita benar itu yang disebut nilai setitik seluruh susu sebelanga menjadi rusak artinya kita seluruh institusi dianggap sama dengan yang bersangkutan sampai kita membuktikan bahwa kita tidak ini yang tidak disadari mungkin oleh banyak jajaran kementerian keuangan sehingga kehadiran saya dan pengumuman itu adalah sebagai sebuah langkah yang terpanggil secara moral namun juga pada saat yang sama merasakan suatu urgency saya harus menyelamatkan kementerian keuangan Direkturat Jenderal Pajak namun saya juga harus bisa menunjukkan keberpihakan terhadap persepsi masyarakat yang sudah menghakimi kita dan itulah titik yang harus kita ambil setelah pamer harta anak pejabat Ditjen Pajak menjadi sorotan di media sosial muncul tandingan aksi pamer harta dari pejabat Bia Cukai ini adalah pembelajaran yang luar biasa penting painful tapi harus ada manfaatnya Anda semuanya di posisi manapun kalau Anda mengupload apapun di media sosial Anda itu adalah wakil dari instansi Anda meskipun itu harta Anda pribadi Anda dapat dari kerja keras tapi Anda tahu bahwa persepsi publik terhadap pendaharan negara seperti kita itu sensitif maka yang disebut asas kepatutan dan kepantasan itu penting jadi tolong hati-hati menggunakan media sosial mau istrinya mau anaknya mau suaminya mau anaknya tolong itu semuanya juga dijaga kesopanan kepantasan kepatutan dijaga ya kan lagian juga apa sih kalau sudah dipamer-pamerin terus ngapain gitu apa yang kalian anda peroleh orang kagum enggak juga yang muncul fitnah masih bersama saya Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati Bu Ani Ibu mengatakan tolong hati-hati menggunakan media sosial pernyataan ini sempat disalah artikan Bu Ani seolah enggak apa-apa korupsi makanya jangan pamer hasil korupsi sebenarnya kalau masyarakat sedang dalam situasi yang sangat kecewa apapun yang kita sampaikan memang akan dipersepsikan di dalam sebuah frame atau optik kecewa jadi dalam hal itu ini adalah sebuah risiko tapi yang saya sampaikan kepada jajaran Kementerian Keuangan tadi kan sangat tegas meskipun itu adalah hasil jerih payah Anda mungkin saya enggak sebutkan halal tapi kalau saya bicara tentang mogi saya bilang halal yang berasal dari gaji Anda ya buat apa sih dipamer-pamerin gitu karena bagaimanapun juga harapan masyarakat terhadap pejabat apalagi pejabat ini atau institusi ini begitu sangat penting yaitu sebagai bendaraan negara yang mengelola keuangan negara dimana mereka ingin kepercayaan itu dijaga kredibilitas tidak boleh dikompromikan mereka ingin bahwa oke saya harus bayar pajak tapi saya tahu ini akan dikelola dengan benar dan baik jujur tidak dikorupsi dan dipakai untuk tujuan pembangunan itu kan harapan dan sekaligus suatu kerangka disiplin yang fair ya jadi saya mengatakan seluruh jajaran kementerian keuangan waktu Anda masuk di kementerian keuangan kemudian Anda disumpah menjadi pejabat menjadi AS di lingkungan kementerian keuangan Anda tidak bisa menghindar dari harapan masyarakat itu dan buat kita bekerja itu tidak sekedar berangkat pagi pulang malam hanya untuk dapat gaji apalagi kemudian lihat jabatan dan kita menikmati jabatan apalagi mengabuse jabatan kita kerja karena kita punya belief kita punya kepercayaan kita juga punya suatu passion kita juga punya ideologi idealisme idealismenya adalah saya bisa bekerja kalau orang Islam selalu mengatakan pengennya berakhir baik khusnul khotimah kita kepinginnya amanah yaudah dikerjakan aja seperti itu keikhlasan itu penting percaya terhadap apa yang kita lakukan itu adalah baik itu penting dan kalau mengatakan saya tidak pamer harta bukan karena saya ingin pura-pura sederhana pura-pura miskin atau yang disebut pencitraan ya itu adalah way of life itu harusnya menjadi cara hidup kita sebagai bendara negara karena kalau Anda tidak bisa seperti itu Anda tidak pantas jadi bendara negara Anda bayangkan kalau ada bendara negara jajaran kementerian keuangan tadi berulah mana mungkin kita bisa dipercaya mana mungkin masyarakat akan comfortable jadi ini adalah konsekuensi yang sangat logis bahwa kalau Anda bekerja di kementerian keuangan kalau saya lihat kan pandangan masyarakat oh pengen menjadi kementerian di keuangan kemen sultan istilahnya oh karena ngurusin uang 3000 triliun aset 11 triliun kita itu belajar dari zaman order baru ke reformasi sekarang dimana kita punya garis yang tegas antara yang disebut kewajiban publik peranan publik tanggung jawab publik dan barang serta harta publik tidak sama dengan kewajiban saya sepribadi atau harta saya pribadi disiplin itulah yang sebetulnya merupakan hasil dari bagaimana Indonesia pernah mengalami krisis begitu sangat dalam karena kita tidak bisa membedakan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan publik antara tanggung jawab publik dengan kemudian nafsu kita sendiri jadi waktu Anda menjadi pejabat publik itu konsekuensi itu saya take it very seriously terus dan saya selalu menyampaikan itu pada jajaran di kementerian keuangan dan tidak hanya ngomong kita membuat sistem makanya buat saya kekecewaan ini adalah what went wrong kenapa kok kita tidak bisa deteksi lebih dini itu yang ingin saya tanyakan kenapa ini harus muncul di dalam viral makanya begitu kejadian ini saya menanyakan kepada inspektorat jenderal karena inspektorat jenderal di kementerian keuangan juga terkenal sebagai inspektorat jenderal yang cukup punya banyak prestasi saya tanya kan kok bisa kok bisa sebetulnya terdeteksi enggak terdeteksi katanya kita memang mengalami covid tahun 2020 sampai 2022 banyak mungkin yang langkah-langkah dari inspektorat jenderal seperti melakukan eksaminasi investigasi dan yang lain-lain mungkin tertunda karena waktu itu kan tahun 2020 praktis enggak ada yang bekerja untuk ke lapangan semuanya kan kita melakukan melalui zoom namun itu tidak excuse buat saya adalah kalau kementerian keuangan sama dengan kementerian yang lain kita punya three lines of defense katanya defense pertama adalah setiap yang bekerja di dalam unit itu dia punya atasan enggak mungkin enggak tahu enggak mungkin enggak tahu atau dirinya sendiri pun mestinya juga punya idealisme untuk tetap menjaga integritas jadi kalau saya tergoda atau digoda atau disuruh melakukan sesuatu dia tidak seharusnya untuk mengatakan saya enggak mampu dan kemudian saya enggak bisa minta tolong itu adalah lines pertama defense pertama sudah ambrol lines defense yang kedua adalah Kitsda yaitu kepatuan internal itu di dalam setiap unit kita memiliki ini dulu adalah sesuatu yang kita introduce waktu saya jadi Menteri Keuangan pertama karena enggak mungkin inspektorat dari sebagai lines yang ketiga langsung berhubungan dengan 78 ribu jumlah staff di inspektorat kita enggak besar jadi Bu Wani yang menjadi cemohan publik tuh Bu karena sering sekali artis selegram yang mau pamer baru beli mobil dan lain sebagainya itu pasti langsung dicolek sama ditjen pajak sehingga untuk kasih tahu bahwa eh udah bayar pajak belum gitu tapi pejabatnya sendiri enggak ketahuan sehingga pepatah semut di seberang lautan kelihatan gajah di pelupuk mata dibiarkan pepatah ini yang kemudian menjadi cemohan orang lain disenggol-senggol pajaknya tapi pejabatnya sendiri dibiarkan pamer-pamer di sosial media ya saya rasa itu observasi dan ekspresi yang fair ya berarti menunjukkan bahwa kita institusi direktur jenderal pajak harus memiliki satu tadi konsistensi terhadap apa yang menjadi tugas mereka mereka di satu sisi mereka yang baik yang harus mengerjakan kerjaannya seperti melakukan edukasi pajak meminta influencer untuk menyampaikan oh pajak itu adalah bukan membayar ke pejabatnya tapi adalah untuk negara kita kan melakukan reaching out kebanyak itu tapi di sisi lain jangan ada satu staff atau beberapa staff yang justru mengkhianati dan kemudian sudah dia korupsi dia memamerkan lagi kan jadi kesalahan dari satu dua atau kalau saya sampaikan berapa sekarang di investigasi kemarin kan diumumkan oleh Pak Wamen dan Pak Ijen saya 68 sekarang under investigasi gak selalu mungkin terbukti salah tapi saya mengatakan bahwa mereka sisi bekerja dan jangan sampai kejadian satu orang atau dua orang media sosial itu menghakimi mereka yang harus melakukan pekerjaan dan sudah melakukan pekerjaannya dengan baik ini kan dalam situasi yang seperti ini yang sangat rumit sangat delikit sangat sensitif adalah bagaimana kami sebagai kementerian atau institusi mengamankan dan menempatkan mereka-mereka yang sudah bekerja dengan baik dan diberikan kepercayaan bahkan juga respect versus mereka yang mengkhianati saya jadi tertarik begini Bu Ani karena terminologi yang Ibu katakan itu rasanya benar-benar nail it down mereka yang melakukan sudah hartanya gak bisa dipertanggungjawabkan dipamerkan itu adalah pengkhianat hanya saya melihat ada pembiaran terhadap pengkhianat pengkhianat itu karena di sosial media ada kok kan gak mungkin koleganya gak tahu atasannya gak tahu apakah memang dibiarkan karena TST gimana Bu Ani itu yang kemudian kita bedah jadi secara kultur saya sebagai pemimpin mengatakan ini persoalannya apa tahu gak tahu kenapa tidak dilakukan kita dapat informasi dari PPATK kita pernah mendapatkan juga dari KPK terus Irjen melakukan apa karena kan mestinya apakah mereka mengatakan bukti itu tidak mencukupi kan bisa saja kan mereka bekerja berdasarkan aturan atau mereka mengatakan transaksi itu ternyata legitimate kalau mereka mengatakan bahwa oh itu bisa tidak kalau saya ngomong kayak gini pun bisa dipelintir oh ibu membela tapi faktanya di dalam prosedur Inspektorat Jenderal untuk mengeksaminasi memang mereka melihat datanya mengkonfirmasi dan kemudian membuat keputusan apakah itu memang perlu dicurigai atau memang sudah masuk di dalam pelanggaran apalagi sampai fraud dan itu adalah mekanisme yang kita sekarang review kenapa tidak bisa dideteksi lebih awal apa ada masalah lain selain masalah teknikal kompetensi dan yang lain-lain yaitu masalah psikologis oh dia teman saya dulu sekolahnya sama-sama saya dia satu kos-kosan sama saya dia masuk kementerian keuangan bersama waktu dia nikah saya menjadi saksinya these are all an excuse dari orang-orang yang sebetulnya saya bisa katakan exactly yang Rosie sampaikan pembiaran terhadap para pengkhianat sehingga nah ini yang saya sampaikan tadi di dalam statement saya kepada seluruh jajaran kalau kita tidak pernah membuat garis pemisah jadi jangan merasa sakit hati kalau anda dianggap sama dengan mereka jadi jangan merasa bahwa oh kita jangan dipanis dong bu kita udah kerja tapi selama ini kita kerja kita tidak membuat garis pemisah yang tegas for whatever reason apakah ketidakmampuan mencari bukti apakah ada beban psikologis ataukah ada kultur yang saya sering bahkan sampaikan jangan cuman ngomongin oh iya saya tahu bu dia memang begitu itu ngeselin banget tidak ada komitmen yang kuat tidak ada action untuk memisahkan eh saya gak mau loh dirusak institusi ini dirusak saya tidak sama dengan dia nah militansi seperti ini kan yang kadang-kadang dianggap mereka mengatakan aduh bu kita temen lama atau nah yang seperti ini memenyebabkan resiko besar terhadap seluruh institusi sehingga ini adalah satu momen yang luar biasa penting sekali luar biasa penting buat saya makanya tadi saya emosional karena buat saya ini bukan sesuatu yang harus atau boleh lewat begitu saja ini adalah sebuah penanda buat kita untuk mengatakan are we going to make another draw line yang membedakan rosy tahu sekali bahwa saya menjadi menteri kawan cukup lama that was exactly yang saya lakukan pada saat saya melakukan reformasi pertama kali waktu itu kementerian keuangan semuanya disini dianggap bahwa ya melakukan korupsi itu adalah normal sampai kita reform kita perbaiki kita membuat berbagai mekanisme mengukur kinerja memengawasi memperbaiki tunjangannya sampai mereka punya dignity dan mengatakan ya memang saya gak perlu lagi untuk korupsi because I have life yang cukup dan ini kalau saya dengar pada dalam situasi yang tidak sedang dalam situasi seperti ini mereka mengatakan mayoritas makanya saya mengatakan mayoritas sebagian sangat besar kementerian keuangan merasa bahwa mereka bisa hidup jujur dengan dignity dengan respect dan dengan konsisten karena dia sudah terpenuhi dan dia juga rely on disiplin tadi namun membuat garis pemisah dengan teman-temannya yang merasa dikasih itu tunjangan kinerja berapapun juta puluh juta kalau pada dasarnya rakus ya rakus saja pada dasarnya rakus dan memang price is unlimited Rosy bisa bayangkan kalau kita berhubungan dengan wajib pajak yang dia harus membayar pajak let's say 10 miliar kemudian mereka bisa bernegosiasi wajib pajak dengan si petugas pajak dengan mengatakan kita bisa bikin 1 miliar saja 9 miliar tukin berapapun gak akan bisa mengalahkan temptation pembagian tadi perbedaan itu jadi buat kita kita tahu ini risiko luar biasa luar biasa saya harus mengandalkan di satu sisi adalah integritas pribadi masing-masingnya harus kuat namun kita tidak bisa mengandalkan hanya integritas itu makanya saya mengatakan take stock lihat semua sistem kita dimana gagalnya apakah perasaan ewoh pekewoh kultural ataukah memang Anda gak mampu saja atau berarti Anda kompromis kan ini beda-beda kalau Anda ternyata saya sebetulnya gak kompromis but I cannot prove itu beda nanti diagnosanya tapi kalau mereka mengatakan pembiaran pembiaran itu sama saja dengan Anda kompromis sama saja salahnya jadi buat saya ini sekarang Ros masa-masa ini adalah masa-masa dimana kita melakukan eksaminasi sedemikian detailnya dan saya harus akui memang yang namanya kultur dan juga value dari institusi harus dibangun lagi itu yang saya sebutkan humility yang besar kerendahan hati kita semuanya Bu Ani setelah Ibu juga membubarkan motor gede jajan pajak banyak melihat yang melihat bahwa Ibu reaktif mereka merasa tidak ada yang salah dengan adanya motor gede dan sudah lama juga ada motor gede itu dan saya mau minta klarifikasi dari Ibu Sri Mulyani ini keputusan ini Ibu dianggap Ibu mendemotivasi mereka yang bekerja di jajan pajak apa penjelasan Ibu? apapun yang dilakukan pada titik-titik kritis seperti ini pasti tidak memuaskan semua pihak tapi yang paling penting saya berkomunikasi langsung dengan jajanan pajak kalau saya diem pura-pura seolah-olah ini hanya beredar di media sosial Anda biarkan seluruh persepsi oh enggak cuman RAT loh semua 44 ribu itu sama buktinya nih ada MOGE ada itu apakah resiko itu enggak muncul? muncul sekali so the choice untuk Anda pilihan Anda adalah Anda membiarkan seluruh institusi terbakar dengan persepsi itu atau saya harus menyelamatkan yang besar ini dengan suatu action yang mungkin painful juga karena seolah-olah ini salah punya motor gede enggak salah kalau dia belinya dengan uang halal uang gajinya sendiri tadi saya tanya berapa sih harganya ada yang 150 juta ya they can afford lah but even kalau mereka bisa mampu membeli terus naik motor rame-rame pakai terus pertanyaannya kenapa sekarang? ya kemarin-kemarin enggak ada kejadian seperti ini mungkin Anda oke-oke saja itu pun menurut saya kalau Anda punya kesadaran sendiri menurut saya itu enggak pantas saja sama seperti orang melakukan apa saja enggak perlu orang lain yang ngasih tahu kamu pantas atau enggak pantas it is your own value makanya saya mengatakan this is not about itu adalah bukti bahwa kalian salah ini adalah masalah kepatutan it is empathy adalah kepekaan dan buat saya kerja sebagai pejabat publik itu kalau Anda enggak bisa menangkap perasaan publik persepsi publik dan Anda tidak hancur oleh persepsi itu tapi Anda punya tetap ketegaran untuk mencapai cita-cita karena mencapai cita-cita apapun membangun negara ini membangun institusi yang bersih enggak gampang tapi kalau Anda terlalu sensitif juga salah tapi kalau Anda sama sekali tidak peka salah besar juga jadi finding the right balance untuk sebagai pejabat publik Anda pasti under the microscope di bawah mikroskop di scrutinize dilihat Anda enggak senyum salah Anda senyum dibilang cengengesan Anda pakai baju ini salah whatever ya itulah yang namanya pejabat publik tapi humility itu mungkin hari-hari ini langkah buat orang-orang menganggapnya itu vocabulary atau kata-kata yang enggak ada karena kerendahan hati menurut saya adalah kita rendah tidak berarti kita menjadi keset yang diinjak-injak kita merendahkan hati kita supaya kita mampu untuk peka terhadap masyarakat dan kemudian kita mampu untuk bersikap berucap bertindak tetap fokus pada tujuan kita sebagai pendaharan negara di dalam mikroskop yang dilihat terus oleh masyarakat tanyain apakah berarti jadi pejabat negara enggak boleh ya carilah hobi yang lebih saya bisa spend my weekend sendirian baca buku buat saya itu nyenengin sambil makan pisang goreng buat saya itu lebih bahkan berolahraga saya bilang udah jalan aja sama saya muter-muter senayan sampai kamu kurus kan lebih sehat menurut saya jadi sebenarnya pembubaran itu bukan untuk ini klarifikasi dari Ibu Menteri Keuangan bukan untuk membuat gebiah-uyah seluruh ditjen pajak tapi justru ingin membuat supaya semua yang ada di jajaran Direkturat Pajak ini bisa berdiri dengan tegak saya masih bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani Indrawati Ibu Ani saya ingin sedikit lagi flashback setelah Ibu Ani membubarkan Moge Ditjen Pajak kemudian ada dikasih tahu lagi di hadapan kita semua bahwa ada pejabat Bia Cukai di Jogja yang juga pamer-pamer apa yang dia punya seolah memberikan pesan Ibu Ani Menteri Keuangan yang suka pamer harta ini gak cuma dari pajak loh itu Bia Cukai juga apakah menurut Ibu Ani ini semacam ada perlawanan internal enggak enggak begitu mungkin interpretasinya begini dan ini juga dikasih tahu juga di dalam memang kalau di setiap saya melakukan tindakan ucapan apalagi tertuju kepada satu unit eselon satu unit eselon yang lain yang tidak merasa bahwa oh yang ini disalahkan yang ini dipuji jadi ada semacam ya kayak anak-anak merasa oh yang ini dimanjakan bahkan ada bilang oh yang ini anak kandung yang ini anak titipan sampai kayak gitu basically ya itu mengingatkan kepada saya bahwa jajaran pajak Bia Cukai dan seluruh unit eselon satu mereka yang mengharapkan pimpinan itu adil terhadap semuanya dan menurut saya itu adalah suatu harapan yang fair yang memang seharusnya dilakukan oleh siapa saja tidak harus pimpinan kita harus berbuat adil gitu ya nah di dalam konteks ini kebetulan memang Bia Cukai waktu itu ada tangkapan narkoba 300 kilo di daerah yang cukup jauh dari batas jadi itu sesuatu yang bagus saya pengen jangan sampai karena kita sedang menghadapi ini kita tidak memberikan apresiasi terhadap itu tapi kemudian dilihatnya oh yang ini disalahkan yang ini dipuji eh kemudian kejadian ada pejabat Bia Dan Cukai di era media sosial ini yang buat saya memberikan suatu hikmah dan juga manfaat yes berarti yang mengawasi anak buah saya sekarang banyak banget which is good sih menurut saya fair juga kan sudah diingatkan berkali-kali juga anak buah kita bahwa kamu ya sekarang itu hidupnya akan terus dilihat oleh publik gitu apalagi di era media sosial nah kalau yang ini ya sama treatmentnya kan sama saya minta apa yang terjadi urgent kemudian memberikan semua bahan mengenai yang bersangkutan yang memang sudah masuk juga radar risiko tinggi terus saya bilang kenapa tidak bisa di pick up sebelum terjadinya media sosial ya kemudian di akselerate aja prosesnya pencopotan kemudian melakukan investigasi yang disebutkan inspekturat jenderal sekarang membuat analisa semua LHKPNnya secara jauh lebih rigorous dan detail dan kalau ada flag ada suatu tanda-tanda yang mencurigakan langsung diklasifikasikan mana yang harus dilakukan dalam jangka waktu berapa banyak dan siapa yang harus melakukan itu semuanya menjadi sesuatu respons yang sekarang ini menjadi jauh lebih baik saya merasa bahwa oh ya sistem ini yang harusnya seperti itu artinya itu yang harusnya berfungsi tapi dengan hikmah ini ya semakin baik kami terus mengkampanyekan mengenai WISE jadi siapa saja yang akan menggunakan dan mengatakan eh bu ada orang ini dia minta duit atau dia memeras atau dia tidak melakukan tugasnya silakan saja disampaikan karena buat saya institusi yang sehat adalah institusi yang memiliki mekanisme untuk mengoreksi kalau ada kesalahan enggak ada di dunia ini institusi yang tidak kena kesalahan tapi bagaimana reaksi dan respon bagaimana responsnya dan bagaimana efektivitas untuk memperbaiki menurut saya itu yang membedakan satu institusi dengan yang lain jadi buat kami ini adalah suatu kalau sesudah ini dari 68 yang sedang diinvestigasi oleh Irjen itu memang mirip dengan dua orang ini ya sama aja kita copot Bu Ani seperti yang sudah banyak diramalkan orang pasti ngakunya orang-orang yang punya mobil mewah lalu barang-barang mewah lainnya pasti bilangnya punya menantunya punya kakaknya pasti kalau anak sekarang bilang ngadi-ngadi mengada-ngada pasti modusnya seperti itu bukan milik saya apakah sebagai Menteri Keuangan ibu bisa menerima penjelasan ini yang bagi banyak orang itu udah pasti udah lah udah pasti mereka kan tidak akan mengakui itu punya dia satu itu mungkin adalah membosankan memang kita terikat dengan suatu undang-undang dan orang-orang yang memang kadang-kadang yang sudah niat untuk melakukan hal-hal yang fraud itu mungkin mereka juga mengequip melengkapi dirinya dengan oh kalau saya ketahuan saya harus gimana jadi kejahatan itu ya memang harus ditundukkan tidak boleh cuman diere-ere eh kamu jangan jahat ya enggak juga ya makanya saya selalu mengatakan pada Kementerian Keuangan punya gak ability yang sama cara berpikirnya dengan orang jahat itu tapi kita di pihak yang baik sehingga kita bisa mengalahkan cara berpikir mereka cara menyembunyikannya dan cara mereka untuk avoidance internal maupun di luar orang-orang yang memang benar-benar committed fraud itu biasanya memang dia memiliki kemampuan untuk melihat pasal-pasal melihat tata cara melihat bagaimana bisnis proses dan dia melihat lubang-lubang untuk bisa dieksploitasi dan sesudah dia mendapatkan barang jarahnya dia akan bisa menyembunyikan saya tidak mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang mudah nah kalau sampai kepada pembuktian apakah itu untuk administrasi untuk hukuman disiplin untuk kemudian melakukan apa kepengadilan untuk menjatuhkan hukuman memang kita akan di drive oleh evidence dan evidence dan evidence itu saya katakan tidak selalu mudah mungkin orang-orang capek dengernya tapi that's the fact makanya saya mengatakan kita harus invest lebih banyak lagi di dalam sistem untuk meng-collect evidence apakah ini intelijen apakah forensik apakah melakukan dengan data-data yang kita bisa intercept bekerja sama dengan penegak hukum lain institusi seperti PPATK KPK kepolisian kejaksaan bahkan kalau bisa interpol menurut saya itu perlu apakah Ibu akan dengan mudah mentolerir modus-modus yang mengatakan ini bukan punya saya pinjeman punya besan kalau toleransi atau tidak toleransi barangkali itu bukan prim atau statement atau kata yang tepat ya dalam hal ini kalau toleransi jelas tidak toleransi kemampuan kita untuk mempanis di dalam kerangka hukum ini yang perlu harus kita upayakan maksimal jadi kalau Rosy pertanyaannya begini apakah Ibu di dalam banyak kasus-kasus di kementerian keuangan kalau dikatakan oh dia berdasarkan bukti-buktinya harusnya hukuman disiplinnya adalah diturunkan jabatannya satu tahun 12 bulan saya bilang what kenapa ini menurut saya sangat jelas-jelas mengkhianati dan saya gak yakin kalau dia cuma dikasih 12 bulan turun satu jabatan sesudah itu dia berubah ini menurut saya sudah sesuatu nah saya akan selalu menginstruksikan cari entah pasal cara yaitu maksimum hukuman yang bisa kita peroleh kalau bu nanti kalau Ibu di ini disud ya gak apa ketemu aja di petun malah lebih bagus kita bisa sampaikan iya kan dan sekarang masyarakat dengan memberikan punishment sosial menurut saya juga bagus juga karena sebetulnya ya ekspresi masyarakat terhadap frustrasi ini sebetulnya juga menggambarkan bagaimana mereka melihat apakah hukuman yang diterima dan mekanisme proses hukum itu memenuhi azaz keadilan kalau tidak maka reaksi masyarakat adalah memberikan punishment secara sosial gak adil ya kan mereka menganggap ini respon dari ketidakadilan juga yang gak adil itu adalah kepada orang-orang yang sudah bekerja baik akhirnya mereka terkena imbas dari punishment sosial itu jadi ini adalah pergulatan mengenai konsep keadilan properness dan yang lain-lain makanya saya sampaikan kepada kementerian keuangan ya supaya kita gak ada di dalam situasi itu ya mendingan tadi hiduplah yang yang biasa-biasa aja lah kita tidak bisa membiarkan atau menghilangkan penjahat di institusi ini kita belum di surga ini masih di dunia tapi yang bisa kita lakukan adalah memberikan hukuman setimpal supaya publik mendapatkan public trust lagi terakhir untuk di bagian ini Ibu Ani seberapa cemas Ibu Ani melihat apa yang sedang dipertontonkan oleh dua pejabat ini kan tergerus terus maksudnya bergelombang dan mengita perhatian banyak orang seberapa cemas Ibu ini memberikan efek pada kepatuhan bayar pajak ya reaksi marah masyarakat kan banyak yang mengatakan saya males saya gak rela bayar pajak atau saya bahkan tidak akan membayar pajak itu reaksi emosi pandangan dan juga kemarahan itu adalah hak masyarakat untuk menyampaikannya seperti yang saya sampaikan kepada teman-teman pajak Anda bagaimanapun juga masih merupakan bagian dari Direkturat Jenderal Pajak yang dibentuk yang dibentuk oleh negara ini diberi tugas untuk mengumpulkan penerimaan negara jadi laksanakan tugas ini karena memang diperintah oleh negara bukan karena Anda mau nyusahin orang lain masyarakat yang sangat kecewa yang sangat marah ya kita jawab dengan koreksi yang lebih keras lagi sampaikan kepada mereka saya juga merasa tersakiti karena saya tidak melakukan hal yang sama saya juga terkhianati bahkan lebih kalau Anda kecewa kepada yang ini kami merasa terkena aibnya walaupun kami tidak melakukan tapi kami harus menjalankan tugas negara ya gak apa-apa memang prosesnya sedang masyarakat marah namun yang paling penting fondasi bernegara kita tidak boleh tergerus makanya saya sampaikan tadi integritas kepercayaan masyarakat itu adalah sesuatu yang tidak boleh terkompromikan karena dia adalah fondasi negara kalau fondasi bangunan kita bicara semen dan segala macam negara kita itu fondasinya adalah basisnya adalah moralitas dan tadi kejujuran yang memang harus kita jaga bersama kadang-kadang dihadapkan pada ujian-ujian yang sangat sulit sangat painful seperti sekarang ini omong kosong kalau kita mengatakan kita gak terpengaruh terpengaruh lah Rosy pasti namun ya kita di dalam ujian itu ya terus tadi sabar kita terus berdoa dan kita terus melakukan sesuai dengan tanggung jawabnya sampaikan kita beda dengan dia yang dia ini sudah dilakukan penanganannya sesuai dengan peraturan kami adalah yang menjalankan tugas negara kami paham perasaan Bapak Ibu sekalian namun kami harus menjalankan tugas negara ya Bapak dan Ibu sekalian jadi mohon mendapatkan dukungan minta maaf menurut saya juga bukan sesuatu yang apa membutuhkan banyak dignity kita terkompromise enggak saya menganggap bahwa kalau memang kita salah minta maaf aja ini merupakan sesuatu bagian dari value dan juga dignity orang yang bisa minta maaf berarti orang yang punya tadi kerendahan hati untuk melihat bahwa kita itu enggak sempurna ya minta maaf tapi ya tetap serius untuk memperbaiki it's not easy it's really painful sangat menyakitkan sih tapi ya dikerjakan saya ingin sampaikan pertama saya ingin sampaikan kepada Anda semuanya terima kasih saya menyampaikan apresiasi penghargaan dan terima kasih saya pada Anda yang sudah bekerja selama ini dengan benar dengan baik dengan jujur tulus sekali saya menyampaikan pada Anda dan saya bisa merasakan kekecewaan Anda oleh karena itu saya selalu mengampaikan kalau ada suatu masalah yang tidak membuat mati pasti membuat kita kuat masih bersama saya Ibu Sri Mulyani Indrawati Ibu Ani mengapa tetap Ibu narasikan ucapan terima kasih apa yang harus disyukuri di tengah peristiwa yang mencederai ini saya rasa kita dalam situasi ini tidak boleh kehilangan kejernihan di dalam berpikir maupun dalam perasaan apapun yang kita lalui kalau kita melihat bahwa ada manusia berbuat baik apalagi dia adalah jajaran kita yang kita bersama-sama ingin membangun just lumrah lah kita selalu harus menyampaikan terima kasih dari kita kecil dididik sama orang tua juga kalau minta apa-apa terima kasih ya apalagi ini adalah ikut membangun negara menjaga negara mereka yang tadi tersakiti terkhianati namun mereka dan sekarang mereka sangat dalam kondisi beban moral menjalankan tugas karena wajib pajak barangkali wajahnya akan tidak ramah akan mencibir menghina mereka ada yang bilang bu saya di WC ketemu dan kemudian bilang gimana David jadi itu punishment padahal mereka adalah para-para kepala kantor harus memotivasi anak buahnya jadi kalau dalam situasi ini saya menyampaikan terima kasih menurut saya itu minimum expression yang harusnya saya lakukan sebagai pimpinan dan ini juga termasuk garis yang Ibu Sri mulia nitarik karena saya tahu mereka adalah bagian yang telah berhianat dan mengucapkan terima kasih pada mereka yang telah bekerja dengan baik Bu Ani pada kesempatan pertama pun melalui Zoom Bu Ani minta maaf pada keluarga David korban penganiayaan yang menganiaya secara brutal itu adalah putra dari pejabat pajak ia sendiri sudah berusia 20 tahun artinya sudah dewasa Mario ini ayahnya sendiri pun sudah bisa dibilang tidak bisa diminta lagi pertanggung jawaban kenapa sebagai seorang menteri keuangan merasa perlu mengambil tanggung jawab moral ini ya pertama perikemanusiaan saja ya sebagai sesama manusia kalau ada orang terkena musibah masa sih hati kita tidak tergerak apalagi dia itu masih anak-anak umur 17 tahun anak baru lulus SMA dan kalau saya lihat foto awalnya yang dia baca buku Gus Dur aduhnya anak it's broken hearted melihat bahwa anak seperti ini harus merasakan terlepas dari apapun saya sampaikan tadi kekerasan kekejian penganian tidak bisa dibenarkan pakai alasan apapun dan sebagai manusia saya rasa ya terpanggil untuk meminta maaf karena saya tahu ada semacam asosiasi dari masyarakat jadi itu secara moral kita merasa lumrah lah kita meminta maaf tidak tidak dibikin-bikin dan tidak dipaksa ini adalah genuinely kita merasa feel sorry merasakan suatu perasaan penyesalan terhadap kejadian itu maupun kejadian ini disebabkan oleh seseorang yang punya asosiasi dengan kementerian keuangan menurut saya itu sangat terhormat dan sudah menjadi kewajiban untuk menyampaikan perasaan ekspresi tadi feel sorry maupun maaf yang tulus kepada pihak keluarga apapun nanti ya dari kasus ini akan seperti apa dan saya juga menyampaikan untuk keluarga apalagi waktu itu LBH Ansor menyampaikan pandangannya luar biasa bagus LBH Ansor itu waktu menyampaikan sirkulasi statement untuk menahan emosi dari teman-teman semuanya dari NU Ansor namun di sisi lain juga menyampaikan akan meminta hak dan keadilan menurut saya itu adalah suatu statement yang sangat mulia dan proper jadi saya menganggap Indonesia itu banyak orang baik dalam situasi-situasi ini dalam ujian-ujian yang sangat sulit itu adalah menguji sikap-sikap dari institusi dan seseorang apakah dia termasuk dalam golongan yang mulia dan beradab atau kelompok orang-orang pecundang dan tadi pengkhianat itu adalah ujian jadi di dalam ujian ini kita bisa dalam hal memilih kamu ada di dalam bagian siapa kamu menjadi pahlawan atau orang yang punya martabat Anda punya dignity sama seperti dulu saya mengatakan yang tidak boleh hilang adalah dignity kamu kamu tidak mengkhianati diri kamu kamu tidak mengkhianati pikiran kamu sendiri dan kamu menang karena kamu menjaga integritas kamu which is ini sama saja basically adalah value sebagai manusia yang menurut saya manusia yang wajar berperi kemanusiaan yang adil dan beradab itu amazingly begitu sangat resonate sangat strongly pada situasi ini itu jadi para pendiri negara kita bisa mengeluarkan statement peri kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai sebuah sila kita kedua itu itu luar biasa Bu Ani terakhir saya seperti yang Ibu katakan dan saya bisa sangat merasakan juga betapa hancurnya sebenarnya seorang Sri Mulyani melihat apa yang terjadi saat ini karena sudah bangun susah-susah mereformasi birokrasi di Kementerian Keuangan dan tiba-tiba sekejap jadi cibiran dan rasanya kemudian orang menjadi tidak percaya dari pengalaman Ibu Sri Mulyani selama ini berapa lama institusi ini bisa mendapat kembali public trust saya rasa kewajiban dan tugas untuk mengembalikan public trust itu ya harus selamanya tidak ada timeline-nya karena kalau saya mengatakan tunggu saja nanti kalau sudah sebulan ceritanya hilang wah itu salah banget dan ada masalah-masalah yang bisa hilang dengan waktu hanya hilangnya itu adalah hilang karena orang tidak memberi perhatian tapi kalau kita benar-benar punya komitmen terhadap negara ini terhadap institusi kita terhadap keinginan untuk hidup tadi yang saya sebutkan punya dignity respect dan juga kehormatan respect dan juga tadi integrity yang kita ingin bangun itu adalah pekerjaan seumur hidup tidak ada pensiunnya menurut saya tidak ada pensiunnya public trust itu bukan objektivitas bukan tujuan public trust itu adalah pekerjaan yang selalu kita sehari-hari itu hasilnya mungkin suatu saat masyarakat merasa oh ya ini institusinya bagus I can trust them apalagi kalau menggunakan oh saya seneng itu seneng itu bisa pagi seneng sore udah gak seneng gitu tapi yang value yang menjadi fondasi yang abadi adalah pendaharan negara itu harus bisa dipercaya dipercaya berarti Anda ya harus punya integritas itu sudah satu paket yang gak bisa dihilangkan kalau Anda memang gak punya integritas gak bisa dipercaya jangan jadi pendaharan negara atau kalau Anda sudah memutuskan masuk menjadi kementerian keuangan yaitu pekerjaannya sebagai pendaharan negara ya Anda harus pegang itu sampai kapanpun jadi ya kami memang ya harus membangun dan mengembalikan lagi kepercayaan tapi itu tidak hanya karena masalah ini ini adalah sesuatu yang harus terus dilakukan oleh kita semuanya di Kementerian Keuangan dengan segala kerendahan hati lagi kita meminta maaf pada publik yang kecewa kita juga mampu dan paham merasakan kemarahan itu namun Indonesia dan Kementerian Keuangan akan terus berusaha untuk menjalankan tugasnya mengoreksi yang tidak baik menghilangkan yang kotor membersihkan yang kotor dan memberikan apresiasi serta memberikan juga respect kepada mereka yang sudah bekerja baik itu menurut saya adalah value yang harus kita jaga Ibu Sri Mulyani terima kasih sudah ada di Rosy terima kasih untuk penjelasan dan klarifikasinya terima kasih terima kasih terima kasih bagi Anda yang menyaksikan Kompas TV saya Rosy Nasilalahi kita ketemu lagi Kamis depan tetaplah di Kompas TV independen terpercaya selamat menikmati